Kepolisian Kasus masih misteri Kasus masih misteri ini 4 pengungkapan keluarga editor Metro TVO di Prabowo. Awan kelam masih menyelimuti misteri dibalik penemuan jenazah editor Metro TVO di Prabowo di pinggir tol Ulujami. Jakarta Selatan, Kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait dugaan pembunuhan Yodi Prabowo. Termasuk juga pihak keluarga yang berusaha semaksimal mungkin membantu memberikan keterangan. Yang terbaru salah satunya, Ayah Yodi Prabowo, Suwandi mengungkapkan kekasih sang anak Suci Fitri sempat minta diantar ke lokasi ditemukannya jenazah almarhum. Iya, itu Kamis malam lalu, tanggal 16 Juli ya, setelah ditemukannya jasad anak saya. Ujar Suwandi saat dihubungi liputan 6.com, Senin, tanggal 20 Juli tahun 2020. Tak hanya itu, menurut Suwandi, adik kandung Yodi juga mengaku pernah didatangi sosok almarhum lewat mimpi. Dalam mimpi anaknya, Yodi Prabowo tidak berkata apa-apa. Namun, Yodi berperilaku seperti kesehariannya. Di mimpi adiknya, Yodi tengah pulang kerja. Berikut empat hal yang diungkap keluarga almarhum editor Metro TV Yodi Prabowo dihimpun liputan 6.com. Suci Fitri, kekasih almarhum Yodi Prabowo, sempat minta diantar ke lokasi ditemukannya jasad sang kekasih di pinggir jalan Tolulu Jami, Jakarta Selatan. Pengakuan tersebut diungkapkan ayah Yodi Prabowo, Suwandi, saat dihubungi liputan 6.com. Senin, tanggal 20 Juli tahun 2020. Iya, itu Kamis malam lalu, tanggal 16 Juli ya. Setelah ditemukannya jasad anak saya, tutur Suwandi. Hari Kamis itu, lanjut Suwandi, Dimas, adik kandung editor Metro TV itu, meminta izin kepadanya untuk memengantarkan Suci ke lokasi kejadian. Suci ini WhatsApp Dimas, minta ditemenin malam-malam ke TKP itu. Katanya, bisa enggak antrin Mbak Suci ke sana, sebelum berangkat. Dimas minta izin sama saya, tapi saya larang, ucap dia. Sebab lokasi lumayan jauh dan hari sudah malam, membuat Suwandi melarang anaknya Dimas memenuhi permintaan Suci. Suwandi pun menyarankan, agar berangkat keresokan harinya saja atau Jumat pagi. Namun, saat hari Jumat, Suci tak kunjung datang ke rumah ataupun menghubungi Dimas kembali. Suwandi berpikir, Suci sudah ke lokasi kejadian tanpa ditemani Dimas. Sebab pada WhatsApp sebelumnya, rencananya Suci juga akan mengajak seorang temannya lagi. Suci minta dianterin karena ada temannya juga yang mau ke sana. Ya mungkin sudah berangkat tanpa ditemani Dimas. Saya enggak paham, tutur Suwandi. Dia pun tidak mengetahui apa maksud Suci minta dianter anaknya itu untuk ke lokasi ditemukannya jasad Yodi. Namun, Suwandi berpikir kemungkinan Suci dan temannya itu hanya ingin melihat-lihat saja. Ia sama temannya siapa itu namanya, mungkin hanya ingin lihat-lihat saja. Karena temannya ini belum tahu tempatnya, jelas dia. Menurut Suwandi, adik kandung editor Metro TV Yodi Prabowo mengaku pernah didatangi sosok almarhum lewat mimpi. Adiknya, Dimas, pernah dua kali berturut-turut memimpikannya kakaknya, ujar Suwandi. Menurut dia, dalam mimpi anaknya, Yodi Prabowo tidak berkata apa-apa. Namun, Jodi berperilaku seperti kesehariannya. Di mimpi adiknya, Jodi tengah pulang kerja. Kayak orang pulang kerja saja. Parkirin motor. Standarin motor. Masuk rumah terus ke kamar. Gitu saja. Tutur Suwandi. Mimpi tersebut pun berulang hingga dua malam berturut-turut. Suwandi beranggapan bila anaknya itu sangat rindu dengan keberadaan kakaknya Yodi Prabowo ketika berada di dalam rumah. Suwandi juga mengungkapkan editor Metro TV Yodi Prabowo sempat ingin menceritakan sesuatu hal ke sang ibu. Hal tersebut terjadi beberapa hari sebelum Yodi hilang dan dinyatakan meninggal. Namun, hal tersebut tak kunjung dilakukan hingga akhirnya Yodi sudah tiada. Terakhir di rumah itu, mamanya cerita. Katanya, Yodi mau nyempein sesuatu, tapi enggak jadi, kata Suwandi. Yodi Prabowo juga sempat ingin bercerita kepada kekasihnya, Suci Fitri. Namun, urung dilakukannya. Suwandi mengaku tak tahu soal kesaksian kekasih anaknya, Suci Fitri yang dinilai pelit informasi oleh kepolisian. Saya enggak tahu. Karena Suci sendiri kalau habis diperiksa, polisi enggak pernah cerita apa-apa. Jadi apa yang ditanyakan di sana, saya enggak tahu. Tutur Suwandi. Justru, Suwandi mengaku mengetahui hal tersebut dari media, bukan dari cerita Suci. Padahal, lanjut Suwandi. Setelah kepergian anaknya Yodi Prabowo, berkali-kali Suci datang ke rumah duka di Rempah. Ciputa Timur, kota Tangerang Selatan, masih berkali-kali ke sini. Sila Turahmi masih berjalan baik, kata dia. Suwandi pun mengaku, tak ingin ambil pusing apa yang dilakukan Suci ataupun para saksi lain yang dinilai kepolisian memberi keterangan berbelit-belit. Sebab dia masih percaya, apapun motifnya, pelaku pembunuhan anak kesayangannya itu akan tertangkap. Saya tuh ikhlas saja, terserah mau ngomong apa, nanti juga kebenaran akan terungkap. Nanti itu mau motifnya apa. Saya inginnya pelaku ketangkep tutur Suwandi dengan nada getir. Dia pun tak ingin mencurigai siapapun yang kemungkinan jadi pelaku pembunuhan anaknya. Sebab, saat ini dia mempercayai semua kepada kepolisian. Sayang ngebleng, saya ikuti saja jalan hukumnya seperti apa, tutup Suwandi.